Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada himnahnya Islam itu penuh cinta Balik lagi dan Assalamualaikum Bunda 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 Nah kita akan menjawab pertanyaan dari Bunda nih Apa pertanyaannya ada yang ingat? Pertanyaannya dia punya teman di grup dan sombong Wah sombong banget Dia merendahkan dirinya untuk menaikkan gengsinya Foto tiba-tiba pakai barang branded semua dari atas sampai bawah Ih mahal nih gitu Jawab murah kok cuma 30 juta Ah iya iya Sekaya apa dia itu ya Iya iya segitu dibilang murah Iya ini gimana nih Bunda nih Baik Masya Allah Bund Iya Bunda Iya Tapi ada satu nih Bang Apa? Bahwa ketika seseorang sombong kepada orang yang sombong Itu diperbolehkan Oh Nih Orang yang sombong kepada orang yang sombong bahkan ternilai sodakoh Kenapa? Karena fadilahnya rahasianya Kalau dia sombong kepada orang yang memang sudah sombong Maka ini akan menjadi teguran bagi orang yang sombong Kalau ada timpalannya Bang Kalau emang ada yang sombong kita balas sombong ini boleh dalam Islam Ya tapi dikhawatirkan ini sifat sombongnya jadi keterusan Tujuannya cuma ingin memberikan pelajaran Tujuannya untuk mengingatkan bahwa kamu punya segala-galanya sombong ini sombong itu Saya juga punya Dia jadinya gak berani lagi mau menampakkan dirinya Kan mohon maaf nih Bund Bund Orang sombong itu terkadang dia merasa bahwa hanya dia yang memiliki kelebihan Dia bisa merendahkan kepada dia bisa merendahkan orang lain Nah ketika ada orang yang sombong maka boleh kita juga menampakkan kelebihan kita Dan itu bahkan ternilai sodakoh Tapi hati-hati jangan kelamaan khawatirnya niatnya ini berubah jadi sombong beneran Allah cantumkan dalam Al-Quran Jangan kamu jalan Jangan kamu palingkan wajahmu kepada orang lain dengan sombong Kamu palingkan Assalamualaikum Iya masih Lagi Bund Assalamualaikum Bilang ya Allah wajah cuma atuk dibuang-buang Bund-bun wajah dibuang Takut nanti diambil orang Jadi ini Jangan kamu palingkan wajahmu pada manusia Kenapa? Jangan juga kamu jalan di muka bumi ini dalam keadaan yang sombong Kenapa? Allah gak suka Allah gak suka dengan orang yang memiliki sifat sombong Jadi kalau memang sekiranya ada orang yang sombong misalnya bolehlah sekali Kita tunjukkan juga kelebihan kita Tapi yang lebih cakep adalah Kalau memang ada orang sombong Kita balas setelah itu udah selesai Jangan diperpanjang lagi Ntar ketagihan karena itu menjadi pintu masuknya setan Setan suka cari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah dalam berbuat kemaksiatan Enak nih sombongin orang yang sombong Terus Itu orang udah bener dia gak punya sifat sombong lagi Kita malah nyombong diri Nah ini yang jadi zolim Kita jadi berbuat kemaksiatan Jadi caranya yang pertama coba kita lihat Kalau memang dia punya kelebihan Ya tentunya kita punya kelebihan ya boleh juga sih sesekali Ya cuma jangan kelewatan Kemudian kayak Bang Melky bilang tadi diapain Bang Blok Blok di blok Di blok ya itu boleh juga Cuma akhirnya jadi nanti bukan itu jadi mutus tali silaturahim ya Bang Ya udah biarin aja Biarin aja dia mau berbuat apa tanggung jawab dia kepada Allah Allah melihat apa yang kita lakukan kepada orang lain Allah gak bertanya bagaimana orang lain memperlakukanmu Jadi kuncinya adalah yuk bersihkan hati Kalau hati kita bersih maka insya Allah kita akan punya sifat rendah Hati Oh gitu jadi boleh sombong sama orang yang sombong Tapi jangan kelewatan ya Bang Jangan kelewatan Tasnya berapa nih? Ah 30 juta Nah harganya sama sama makan siang saya Waduh Makan siang pake apa itu ya 30 juta ya? Tidak sama tokoh-tokohnya diambil Gitu ya Bunda ya Nah Bunda Ya Bunda Iya Ada yang baper silahkan Bang yang saya boleh lagi ke bawah Orang dalam Elsa Elsa Apa pertanyaannya kira-kira sekarang? Kira-kira apa nih? Apa ya sekarang? Apa nih Elsa? Pantun Kasih pantun lah Gak ada Bang Gak ada ya? Gak ada persiapan Gini baper Bunda Iya Gini Bunda Bang Melky Ada senior dulu di kampus Waktu setelah lulus Oh kuliah juga ya? Di samping Bang Di samping kuliahnya di samping kampus ya Dia begitu lulus kuliah Dapet pekerjaan bagus Naik jabatannya cepet Dipandang Alhamdulillah Tapi sekarang Sudah tidak bekerja Sudah tidak punya jabatan Selalu merasa rendah diri Dan akhirnya gak mau ngumpul lagi sama kita-kita Bang Mau minder jadinya ya? Nah ini gimana nih Bang? Mau bantu supaya tidak tertutup lagi Tidak minder lagi Maksudnya dengan perubahan Perubahan situasi yang senior punya Bang itu yang namanya posatpam apa ya? Eh bukan Apa posatpam? Post power syndrome Post power syndrome Itu ya? Post power syndrome Iya Itu ya? Beneran posatpam Bukan beda sama posatpam Kalau posatpam gak tempat saya tidur sama Bebek Ya Bebek kalau gak dibukain rumah ya BPS post power syndrome Jadi gimana nih temennya Ini temennya Oh seniornya Elsa ya? Di kampus dulu Bang Senior di kampung Yang jawab Bang Melky ya? Yang jawab ya? Oh jawabnya Bang Melky Ini lagi mau jawab loh Bang Jadi gimana ya saya? Jadi dekat-dekat gini Jadi nih punya jabatan bagus Naik jabatannya bagus Tiba-tiba Aja berbalik Gak punya apa-apa sekarang Langsung hilang dari peredaran dan pergaulannya si Elsa ya Aku merasa gak dipandang Bang sekarang Bang Kita sebagai temen gak enak nih Apa yang harus kita lakukan juga nih Bunda Iya Kita jawab sekarang aja deh Bun Bunda Iya Terkadang memang minder itu suka datang Kepada seseorang Apalagi melihat temannya udah sukses Kita nih mesti begini-begini aja Ya Kayak tadi tuh Udah punya kekuasaan Sekarang udah berhenti Kayak ngerem di dalam kamar Iya Ini adalah hal yang tidak diperkenankan oleh agama Islam Karena apa? Tercermin sifat-sifat negatif Gak mau bergaul Kalaupun bersaing akhirnya dengan cara yang tidak sehat Ada temannya kesusahan kita girang Wah kita akhirnya gak kesaingin Hal-hal tersebut tidak diperbolehkan di dalam agama Islam Karena apa? Mengandung atau banyak unsur-unsur negatifnya Oleh karenanya Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang tercahik Tepuk tangannya mana Udah kayak burung merpati kita dikeprokin Tetap Lido syukur atas apa yang sekarang kita dapatkan Bilangin Alhamdulillah Mungkin sekarang udah waktunya istirahat Gak banyak kerja di luar Tapi masih banyak bisa kita lakukan berkarya Sekarang berkarya gak mesti datang keluar off air kok Ada medsos bisa bikin status yang bikin motivasi orang lain Oleh karenanya hindarin tuh yang namanya minder Karena di dalam agama Islam kita nih punya Allah Punya Rasulullah Jasad kita Alhamdulillah sempurna Dikasih mata, dikasih telinga Telinga belah sini Dikasih hidung, dikasih mulut Alhamdulillah semuanya lengkap Apa yang perlu dimenderin lagi Apa yang perlu direndahkan lagi diri ini Boleh rendah hati Tapi jangan sampai merendahkan diri Nah kita kembali setelah yang satu ini Dan mana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!